Tak terima dengan kelalaian oknum perawat rumah sakit yang telah memotong jari kelingking kiri bayinya hingga putus Orang tua bayi berinisial AA akhirnya melaporkan dugaan malpraktek ke SPKT Polrestabes Palemba Siapa nama itu? Suparman Kak kita ngelapor ke aku kak sini kak Dia terpotong jarinya Di mana itu pak? Di rumah sakit Di rumah sakit Dengan perasaan sedih Suparman ayah dari bayi yang terpotong jarinya mendatangi sentral pelayanan kepolisian Polrestabes Palembang pada satu siang Sambil membawa foto-foto bukti anaknya yang diduga menjadi korban malpraktek melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke polisi Dalam laporan Suparman orang tua bayi 7 bulan berinisial AA menjelaskan Jika awal mula anaknya sakit temam dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Palembang Saat dirawat itulah bayi yang merupakan anak kelima tersebut mengalami putus di jari kelingking kiri Suparman menjelaskan saat itu oknum perawat hendak melepas infus dari tangan bayinya Namun tak sengaja terpotong jari anaknya Pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan dengan mengoperasi dan merawat bayinya ke ruang VIP Sampai kita ngelaporkan ke aku kak sini kak Nih aku ini pas, tiga kapur-kapur dia ini Tidak, tiga Ambil terpotong jarinya Di mana itu pak? Di rumah sakit mawadiyah Awalnya itu gimana pak? Awalnya itu gimana pak? Awalnya itu mau buka infusak Karena katanya kami laku ingatkan buka laporan bayi pakai biasa Setelah itu masih menang lewat jadi lagi terbuka pakai gunting besar Lagi terpotong jari kirinya Oh karena gunting tadi? Iya karena gunting Lengking? Lengking Anak kita sakit apa di luar situ pak? Di pertamu sakit panas aja Demang pak ya? Demang pak ya Nah sekarang sudah kejadian ini pak, gimana pak yang perawat itu pak? Sudah ditemui ya pak? Gimana pak? Tidak mau ditemui Terus pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit tanggung jawab Kondisi anak kita seperti apa pak? Yang di kota tadi masih Sekarang? Sekarang Berapa lagi di situ? Tanggung jawabnya seperti apa rumah sakit pak? Tanggung jawabnya langsung operasi langsung ke ruang VIP Jadi kita minta sama pihak rumah sakit itu apa pak? Kalau rumah sakit tadi minta tanggung jawab Kalau kami ini minta tanggung jawab yang sister tadi Mana pergi uji waktu masa depan anakku yang tadi Alay yang bisa dikatakan alay Sehingga menyebabkan kelingking dari pasien bayi itu terputul Nah dari kejadian itu pihak rumah sakit langsung cekatan Langsung membawa pasien itu ke ruang operasi Dan dilakukan operasi Operasi itu memakan waktu lebih kurang satu jam setengah Dan Alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar Dan untuk selanjutnya Untuk perkembangan lebih lanjut dari asioan operasi itu Butuh waktu tiga hari Nanti hari Senin nanti Baru bisa ada jawabannya Saat ini laporan dari pihak keluarga korban telah diterima petugas Dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tabes Palembang Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameramen M. Febrian PBTV mengabarkan